Menjual remote control atau pengendali jarak jauh telah dilakukan di Suwandi sejak 2009 lalu. Bukan karena cinta dengan pelestrikan, namun karena di PHK perusahaan tempatnya bekerja. Namun masa leluhnya kini berbuah manis. Tak tanggung-tanggung, omset penjualan remote control mencapai 40 juta rupiah per bulannya. Salah satu kios berjualannya ada di pasar Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Sebelum membuka usaha sendiri, Suwandi sempat bekerja di perusahaan yang menjual remote control. Ilmu berjualan dan teknis remote control pun didapat setelah bekerja setahun. Namun karena gaji yang kecil, warga desa Singogali Sidoarjo ini akhirnya memberanikan diri membuka sendiri usaha. Dengan berbekal modal pinjaman sebesar 10 juta rupiah, Suwandi tak hanya menjual, tapi juga memperbaiki remote control. Dulunya itu kan kita sudah rumah tangga ya, terus kita rumah tangga terus langsung kok tidak mencukupi gajinya 2.500 per bijinya. Nah, terus kita itu merintis laki-merintis usaha di Mojoagung. Di pasar Mojoagung, tanya-tanya-tanya, saya dikasih tahu sama teman, di Mojoagung tidak ada jualan remote. Nah, terus saya langsung lari ke sini. Kini Suwandi tak hanya memiliki satu kiosk berjualan, namun ada tiga kiosk yang terletak di tiga kabupaten berbeda. Untuk sukses dan mampu bertahan di tengah berbagai situasi ekonomi, ketekunan, keulutan, kerja keras serta keberanian adalah faktor utama yang diperlukan. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.